Gubernur Jabar Ridwan Kamil, masuk dalam tiga besar elektabilitas tertinggi sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Itu berdasarkan survei Litbang Kompas pada 27 Juli, 7 Agustus 2023. Selain Ridwan Kamil, juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandayaga Uno, dan Menteri BUMN, Erik Thohir. Dengan proporsi keterpilihan yang terpaut sempit, kurang dari 1% dan tentunya di bawah ambang marine error survei sebesar 2,6%, tiga figur bakal cawapres teratas ini bisa dikatakan. Tengah berada pada posisi seimbang, tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa, 22 Agustus 2023, berdasarkan hasil survei, Ridwan Kamil atau Emil memimpin peta elektabilitas dengan angka 8. 4%, posisi Emil unggul tipis dibandingkan dengan Sandiaga yang mempunyai angka keterpilihan sebesar 8,2%, tingkat keterpilihan untuk keduanya selama kurun tahun 2023 terbaca mengalami penurunan, tulis Litbang Kompas, dalam survei pada Mei 2023. Sandiaga mempunyai elektabilitas 11,9%, sedangkan Ridwan Kamil 9,3%, angka tersebut juga turun dibandingkan hasil survei pada Januari 2023, di mana elektabilitas Sandiaga di angka 12,4% dan Emil 10,1%, bila elektabilitas Emil dan Sandiaga melorot, tingkat keterpilihan Erik Thohir justru meningkat, Ketua Umum PSSI ini tercatat memiliki elektabilitas 8,0% pada bulan ini, bertambah dari 3,1% dan 4,5% pada Januari 2023 dan Mei 2023. Survei juga menangkap elektabilitas sejumlah tokoh lain sebagai cawapres, meski angkanya tidak setinggi Emil, Sandiaga, dan Erik. Mereka adalah Anis Baswedan 5,7%, Ganjar Pranowo 5,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,1%, Mahfud MD 3,7%, Basuki Cahaya Purnama 2,6%, Prabowo Subianto 2,2%.